Benar, Mail Merge adalah kata bahasa Inggris yang berarti penggabungan surat ya. Fitur Mail Merge pada Microsoft Word memungkinkan kita untuk membuat dokumen dengan data yang dinamis. Dimana kita hanya perlu menggunakan satu file dokumen untuk mencetak dokumen yang memiliki data yang berbeda-beda ya. Oke, lalu bagaimana cara untuk membuatnya? Sebelumnya selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang video cara membuat Mail Merge pada Word dan Excel dengan mudah dan cepat. Dan aktifkan dialnya disini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Baiklah, langsung saja. Here we go. Oke, disini kami sudah menyiapkan satu folder yang sudah dibuat pada desktop ya. Oke, folder dengan nama Mail Merge ya. Oke, ini untuk foldernya. Pertama-tama kita mulai dengan membuat file dokumen atau file Microsoft Word ya. Yang baru. Disini kita buat saja. Kalian dapat memberinya dengan nama dokumen seperti ini. Atau dengan nama file ya. Oke, dalam contoh kali ini kita beri nama dengan template ya. Seperti ini. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita juga akan membuat file Excel-nya ya. Ini fungsinya kita gunakan nanti sebagai basis data dari dokumen kita ya. Oke. Kita beri namanya disini seperti ini. Dengan data ya. Untuk namanya. Oke, langsung saja kita mulai membuat dan mengolah dokumen yang bernama template yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke. Kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Oke, sekarang kita sudah bisa mengeditnya. Nah, dalam video kali ini kami akan menggunakan studi kasus untuk membuat surat keterangannya. Disini akan kita masukkan data dinamis ya. Seperti nomor surat, nama mahasiswa, TTL atau tempat tanggal lahir, kemudian keterangan di bawahnya. Lalu untuk nama ya pada bagian paling bawah untuk tanda tangannya. Oke, disini kira-kira ada 5 kolom yang harus kita buat pada Excel ya. Oke. Jika sudah, kemudian kita lanjutkan dengan mengolah data Excel kita ya. Oke, kita buka. Untuk filenya. Perlu kalian ketahui bahwa mail merge ini cara kerjanya yaitu kita mengambil data dari sumber. Dimana dalam hal ini kita menggunakan file Excel sebagai sumbernya ya. Oke. Langsung saja kita buat terlebih dahulu untuk kolomnya ya. Tadi ada surat keterangan, nama mahasiswa ya. Kemudian TTL, mahasiswa. Kemudian keterangan. Lalu yang terakhir yaitu nama penanda tangannya. Oke, disini total ada 5 kolom ya. Untuk data yang harus kita isikan. Oke, kita coba untuk perbesar kolomnya ya. Biar lebih jelas. Oke. Jika sudah seperti ini, kemudian kita isikan saja ya. Benar. Data yang kita masukkan dalam kolom dan baris pada Microsoft Excel ini nanti akan tampil pada dokumen kita setelah kita connect atau hubungkannya. Oke, disini untuk nomor suratnya kita beri dengan seperti ini ya. Sebagai contoh saja, untuk format umum nomor surat. Lalu, untuk nama mahasiswanya kita beri nama seperti ini saja ya. Mahasiswa 1. Oke, biar lebih mudah kita untuk mempelajarnya. Kemudian untuk tanggal lahirnya kita beri dengan tambahan angka 1 juga ya. Oke, untuk keterangannya disini sembarang saja. Disini sebagai contoh kita masukkan dengan misalnya telah terdaftar sebagai peserta. Oke, untuk nama penandatangannya misalnya seperti ini ya. Oke. Untuk mempercepatnya kita block saja seperti ini ya. Iya. Sekarang kita sudah memiliki data yang akan kita jadikan sumber sebagai mail merge atau mailing list dari dokumen word kita ya. Jika sudah kita simpan atau save ya. Kemudian jangan kita close. Kita minimize saja. Lalu kita lanjutkan dengan membuka file dokumen kita ya disini. Filenya bernama template ya. Oke. Oke, akan kita lanjutkan dengan meng-connect atau menghubungkannya dengan Excel ya. Oke, disini adalah file template tadi ya. Oke, sekarang kita mulai saja menghubungkannya. Pada menu tab mailing di atas ya. Klik dan pilih select recipients. Kalian klik saja maka akan muncul tarik turun seperti ini ya. Kalian dapat mengetikan sumbernya secara langsung disini. Karena disini kita menggunakan Excel sebagai sumbernya, maka pilih yang ini ya. Klik use an existing list. Oke, maka kita akan diminta untuk memilih file tersebut ya. Oke, disini kita letakkan pada folder mail merge ya sebelumnya yang sudah kita buat. Oke. Jika sudah klik saja open, maka kita akan diminta untuk memilih sheet atau lember kerja dokumen kita ya. Karena kita hanya memiliki satu, maka kita pilih saja langsung. Jika sudah muncul angka pada bagian ini ya. Pada tab mailing, itu artinya data atau sumber Excel. Kita sudah berhasil dihubungkannya. Oke, disini klik angkanya untuk mengubah. Barisnya ya. Nah, disini kita langsung saja masukkan data mail merge-nya untuk ditampilkan pada dokumen kita ya. Oke, untuk memasukkannya, klik pada bagian insert merge field ya. Pada tab mailing. Oke, kita klik. Kemudian akan muncul data kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja kita masukkan untuk nomor seratnya ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan untuk nama mahasiswa ya. Oke, kita masukkan disini lagi. Kita pilih nama mahasiswa seperti itu. Selanjutnya juga untuk TTL atau tempat tanggal lahir ya. Kemudian untuk bagian isinya kita isi dengan keterangan yang sudah kita buat pada kolom file data Excel sebelumnya ya. Lalu untuk bagian tanda tangannya kita pilih dengan nama penanda tangan. Oke, jika sudah untuk melihat hasilnya, kalian pilih preview results ya. Pada tab my link. Maka data kita akan muncul. Sesuai dengan baris yang terdapat pada kolom Excel kita ya. Untuk mengubahnya ke baris selanjutnya, kita klik saja. Tombol selanjutnya disitu ya. Untuk datanya. Oke, seperti yang kalian lihat disini. Ini sesuai dengan kolom dan barisnya ya. Jika kalian ingin melakukan perubahan, jangan lupa save dan simpan perubahan kalian ya. Oke, ini sekarang sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan saja dengan mengeprintnya masing-masing dengan menekan Ctrl plus P pada keyboardnya. Oke, maka data yang nampak sebelumnya sudah siap di printnya. Oke, jika kalian ingin mengeprint semua data. Yang sudah terhubung secara otomatis, kalian dapat memilih bagian finish, merge ya. Kemudian print, documents. Maka akan tampil pilihan seperti ini. Pilih all untuk mengeprint semuanya secara otomatis ya. Pada printer kalian. Intinya yang kita perlukan yaitu sebuah file, dokumen, dan data yang sudah kita simpan pada Microsoft Excel ya. Oke, seperti itulah kira-kira caranya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.